Akan segera dimulainya program pesantren Tafid Quran kerjasama pengurus pusat Masjid Agung Jawa Tengah Dengan basnas provinsi Jawa Tengah ini ditandai dengan kegiatan kataman Quran dan doa ma'hat Tafid Yang dikelar Senin siang di ruang pertemuan Masjid Agung Jawa Tengah Kataman dilakukan oleh puluhan santri dan dihadiri langsung para pengurus Masjid Agung Jawa Tengah Beserta basnas Jawa Tengah serta Kiai Sepuh Tak ketinggalan seusai doa bersama juga dilakukan pemotongan nasi tumpeng dan makan bersama Sebagai tanda syukur atas segera dimulainya program pesantren Tafid Quran tersebut Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Ahmad Daroji menjelaskan Program pesantren Tafid ini sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan imam Masjid Yang Tafid bersuara merdu terutama imam Masjid di Masjid-Masjid Besar di Kabupaten Kota Sekaligus juga untuk mencetak para penghafal Al-Quran untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari salah tulis Katakan tadi bahwa kita harus syukur ada pesantren Tafid ini kadang kita memperlukan iskali Yaitu kadang kita sholat di Masjid-Masjid itu kadang-kadang bacaan imam tidak fase Juga lagunya itu seperti memelas Paling tidak kita mulai nanti tingkat WTN Kota itu imamnya itu hafib dan bacaannya juga bagus Yang kedua saya tadi penjagaan terhadap Al-Quran Al-Quran itu cita yang kita pegangi Dan itu tergantung dari para pencita Bisa jadi cita-cita itu salah cita Kita yang orang awam ini tidak tahu bahwa itu salah cita Tapi para hafib segera tahu begitu baca, begitu baca tahu Sehingga perlu ada musuh oke, musuh oke itu adalah para hafib Itulah bersyukur Allah menjaga Al-Quran itu Dan kehasilannya lewat hafib, lewat si apalan para hafib itu Program pesantren Tafiz Quran sendiri sesuai rencana akan mulai dibuka pada 16 Januari mendatang Dan untuk sementara waktu hanya akan diperuntukkan bagi sekitar 72 calon santri Perwakilan Kabupaten Kota di Jawa Tengah Nantinya para santri akan dibiayai operasionalnya oleh Basnas Dan akan diberikan beasiswa untuk berkuliah Sekarang ini kita sedang melakukan konsolidasi, koordinasi pendaftaran di Jawa Tengah Nanti mendapatkan biaya dari masing-masing Basnas Kabupaten Kota Untuk beasiswa mereka Tapi untuk operasional disini akan ditanggup oleh Basnas untuk mengisi Jawa Tengah Sementara itu Kiai Uli Nuha Arwani, pengasuh pondok pesantren Tafiz yang buul Quran Kudus Memberikan dukungan penuh terhadap program ini Karena kebutuhan Imam Majid yang kafid cukup banyak Ia pun berpesan kepada para calon santri Supaya mereka benar-benar ikhlas dalam belajar Al-Quran Sehingga akan dipermudah untuk menghafalkan dan memahaminya Kita belajar dan kita menghafalkan Al-Quran Harusnya ikhlas karena Allah Tidak karena siapa-siapa Tapi karena Allah dan tidak karena apa-apa Itu yang semua amal harusnya dengan syarat ikhlas itu Dengan itulah yang akan diterima dan akan banyak berharga Tutuk Cerita melaporkan